selamat datang kembali di channel umijadan teman-teman di video kali ini saya akan berbagi resep yaitu spaghetti dengan saus putih atau saus carbonara yaitu saus jamur ya teman-teman ingin tahu bagaimana masaknya simak terus video nanya jangan beranjak dan ini dia bahan-bahannya saya ada bebek panggang dan juga spaghetti 500 gram spaghetti dan ini 2 kaleng saus carbonara dan juga jamur kancing 12 buah jamur kancing kita potong, kita cuci potong dan ini ya sudah saya potong-potong teman-teman dan ini bebeknya kita kupas kulitnya kita potong-potong ini kulitnya mengandung minyak jadi kita goreng-goreng gitu ya sebagai untuk penumisnya sebagai ganti minyak gitu biar kita tidak menggunakan banyak minyak dan ini air kita tambahkan garam dan juga sedikit minyak goreng untuk merebus minyak teman-teman ya untuk merebus spagetinya kenapa saya menggunakan minyak atau garam agar ada rasa gurih dan juga tidak lengket walaupun tidak dicuci air dingin ya jadi tidak lengket dan ini pastikan sudah mendidih 100 rajat kita masukkan spagetinya seperti ini nah ini jadi kalau pakai minyak atau pakai garam itu selain gurih dan pastinya tidak lengket teman-teman ya nah ini ini sudah masak teman-teman ini mudah banget saya merebusnya hanya tadi cuma 7 menit saja jadi selama 7 menit nah ini kulitnya kulit bebeknya saya tambahkan sedikit mentega ya jadi kita goreng juga jamurnya jamur kancingnya teman-teman ya jadi kita goreng dengan kulit bebeknya kita goreng dulu kita tumis sampai dia masak dan wangi ya teman-teman ya ada bau harum seperti itu seperti ini nah kalau sudah berbau harum seperti ini kita masukkan potongan daging bebeknya tadi kulit juga ya pakai ayam teman-teman ya ini bebek yang sudah dipanggang ya bebek dada bagian dadanya itu smogdak nah ini sausnya saus kabonaranya ini kita bisa beli di pasar tradisional ataupun di supermarket itu tersedia ya teman-teman ya jadi saya menggunakan dua kaleng karena saya menggunakan 500 gram hatu bungkus bagetinya seperti ini kita tambahkan air ya sedikit air nah seperti ini tengahnya aja sekaligus untuk bersihkan kalengnya jadi kita tolongkan lalu kita aduk-aduk apinya jangan terlalu besar ya teman-teman ya biar tidak hangus dan masaknya itu sempurna seperti itu dan ini teman-teman ya ini sudah mulai mengental sudah mengental dan mulai pekat aduk terus ya teman-teman ya biar tidak hangus ya ini bebek gambolnya juga sudah perfect sempurna jadi ini sudah bisa kita matikan ya teman-teman ya kita siapkan spagetinya nah ini spagetinya saya siapkan dulu dipiring tadi kita tiriskan dipiring kita taruh dipiring seperti ini jadi sausnya kita tuangkan di atasnya seperti ini ini kentalnya sudah pas banget nah lihat ini baunya seger banget teman-teman ya ada karena ada apa itu mentega ya ada butternya ya seperti ini teman-teman hasilnya ini sangat silahkan dicoba ya terima kasih sudah menonton jangan lupa di subscribe di like di komen agar tidak ketinggalan menu dan resep terbaru dari Unijaden dan pastinya agar Unijaden lebih semangat lagi berkreasi terima kasih sekali lagi sampai jumpa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah spaghetti with carbonara sauce yum 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 yang berkata